Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Star Technik On Air bersama Rokok Kretek, Kopi Hitam dan On Air Oke Sobat On Air semua Apa kabar? Semoga Sobat On Air semua Dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sobat On Air semua Kali ini kita akan sedikit membahas Yaitu tentang sebuah kerusakan TV TV ukuran 21 inch Tapi untuk kerusakan seperti ini Biasanya umum ya Ini kerusakannya TV Yaitu bergaris-garis pada bagian atasnya Contohnya seperti ini Coba kita nyalkan dulu aja TV nya Nah itu Itu pada posisi layar biru pun Itu terdapat garis pada bagian atasnya Bergaris dan layarnya agak turun ke bawah gambarnya Demikian juga Waktu di kasih gambar Contohnya seperti ini Kita coba Kita coba kasih gambar ya Nah Seperti ini Jadi Gambar agak turun ke bawah Dan Terdapat garis-garis halus Seperti garis buku Ini hanya terjadi pada TV tabung Untuk ukuran sama aja ya Baik 14 inch 21 inch 29 inch Kerusakannya umum Bergaris seperti melipat Tapi Layar pada bagian atasnya Ini turun Turun ke bawah Dan Seperti melipat Oke Sobat aneh semua Jika menemukan kendala TV Seperti ini ya Ini sebenarnya Kerusakan ini umum Mudah Dan murah ya Ini kita coba Periksa dulu Bagian Vertikalnya Ini biasanya Kerusakan seperti ini Hanya terjadi Pada Elko vertikalnya aja Cuman Letaknya dimana Kita coba Praktikan aja Kita bungka dulu TV nya Sampai jumpa 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 ya sobat aneh semua ini TV sudah terbuka ya ini kalau merek sharp ini posisinya seperti ini jadi ini IC vertikal kita perhatikan kalau IC vertikal yang untuk sapi nih seperti ini kebanyakan juga hampir rata-rata untuk vertikal sama seperti ini IC nya itu LA dan nomor LA 78041 sampai 7840 juga iya mudah-mudahan kelihatan ya Nah kalau kerusakan seperti ini kita coba dulu ini pada elko yang ukuran 50 volt ya 100 mikro rata-rata 100 mikro untuk voltasenya itu rata-rata antara 35 kalau enggak 50 volt untuk mikronya rata-rata 100 volt ala 100 mikro untuk mikronya yang ini kita coba ganti ganti dulu yang ini jangan kemana-mana dulu jadi kita fokus satu dulu vertikal saya rasa ini enggak rusak jadi kita coba dulu elko nya aja elko yang 100 mikro 50 volt untuk voltase biasanya relatif yang ada yang 35 ada juga yang 50 volt kita coba ganti dulu semua ini yang tadi rusak ya dengan ukuran yaitu 100 mikro 50 volt ini sebenarnya kalau mau beli ini murah ya sobat ini harganya paling sekitar 1000 perak atau 500 perak ya mungkin kan saya ambil copotan aja ini masih bagus ini sama ukurannya teman fisiknya aja yang agak kecil kita coba yang kecil aja coba dulu kita ganti elko nya yang ukuran 100 mikro 50 volt atau di beberapa TV yang lain itu ada yang 35 volt kalau ukuran mikronya tetap sama ya itu 100 mikro letaknya rata-rata tidak jauh dari IC letaknya tidak jauh dari IC vertikal baik alat IC vertikal yang seperti ini atau yang lain itu rata-rata karena ini suplainya ya suplai untuk IC vertikalnya coba kita kita ganti dulu karena elko bekas jadi agak susah masuknya oke pas kita solder ingat ya kawan sobat ini catatannya IC ini letaknya dekat dengan IC vertikal karena elko ini untuk suplai tegangan pada vertikalnya sudah sudah cukup kita coba pasang kembali oke sobatan lain semua jika sudah terpasang ya kita cobain TV nya ini untuk pemula yang awam kita langsung aja nggak masalah yang penting penyolderanya sudah maksimal nah sekarang kita cobain TV sudah menyala nanti kita tunggu sampai layar biru nah ini layar sudah full ya sobat dan tidak ada garis sama sekali kita cobain aplikasikan pada gambar nah itu TV sudah nyala kita kasih pada posisi menu yang tadinya layar sampai disini sekarang sudah full sampai ke atas dan tidak ada garis-garisnya kembali oke sobatan air itu aja sedikit tip untuk para pemula ya yang tidak punya alat ukur tidak ada peralatan yang memadai untuk kerusakan TV seperti ini garis-garis pada atas tadi dan gambarnya agak melipat ke bawah itu cukup diganti dulu untuk elko ukuran 50 volt 100 mikro pada vertikalnya dengan catatan yaitu IC vertikal apa elko tersebut dekat dengan IC vertikal oke sobatan air semua itu aja sedikit tip dari kami semoga ini membantu salam rokok kretek salam kopitem salam on air wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih